Dua anggota DPRD Jeneponto pengganti antar waktu resmi dilantik. Kasmawati DJ, Partai Hanura, dan Ronya, Partai Gerindra. Resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jeneponto pengganti antar waktu, PAW, sisa masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2024. Bupati Jeneponto Iksan Iskandar diwakili Sekda Jeneponto Muhammad Arifin Nur secara resmi melantik dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Jeneponto pengganti antar waktu, PAW, sisa masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2024. Bupati Jeneponto Iksan Iskandar sengaja diwakili Sekda Jeneponto Muhammad Arifin Nur karena ada tugas lain. Karena beliau, Bupati, tidak hadir sehingga saya yang mewakili. Ujarnya, kedua anggota DPRD pengganti antar waktu, PAW, tersebut yakni Kasmawati DJ dan Ronya. Kasmawati DJ menggantikan Didi Surya di fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura, yang pindah partai ke Nasdem. Sedangkan Rosnia menggantikan Haja Salmawati dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, yang juga pindah ke partai Nasdem. Kedua anggota DPRD pengganti antar waktu tersebut dilantik melalui Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jeneponto, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 siang. Rapat Paripurna Istimewa ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kabupaten Jeneponto serta anggota DPRD lainnya. Diharapkan agar kedua anggota DPRD Jeneponto yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh integritas dan dedikasi demi memperjuangkan hak-hak rakyat yang diwakilinya. Demikian Muhammad Ali, Wapim Red Selebes Magazine memberitakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.